hai oke teman-teman Hai jadi sebenarnya jadi kalau kita sebenarnya sekarang itu enak ya kita cukup tahu dasarnya aja informasi selanjutnya kita cari aja di Google gua ada cara bongkar laptop kompek kiki 40 nah hai 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 nah hai hai oh my god I see the way you shine take your hand my dear and place hanya ada 3 tahun lalu 5 tahun lalu you stop me then when I was passing by ini memang ini laptop lama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer oke teman-teman dari mana dan nanti dalam kondisi memperhatikan bongkar bawah membongkar bawah sudah dalam pemasangan berhasil terlepas dan harus melepas baut yang ada di sini tapi tadi ini bautnya udah gaya-gaya langsung saya lepas seperti ini kita lepas juga bagian atau ini apa namanya wifi card ya wifi card kita lepas ini dia wifi card selanjutnya RAM nya juga dilepas cara melepas RAM itu di bagian kanan dan kiri itu ada penguncinya ya ini oke teman-teman masukkan posisi media terkunci antara kanan dan kirinya jadi jangan sampai teman-teman bisa melepas saya terus terang masangnya lagi ya sudah enggak 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 terlalu enggak ada enggak hafal ya enggak menghapal ya karena sekarang karena disini saya mau melakukan pembersihan teman-teman cari tahu aja basicnya aja dasarnya aja selain itu kita tinggal apa yang kita mau oke perbaiki atau cari aja di google kuncinya di kata kuncinya kata yang kita cari karena enggak dapat kita coba kata yang kita ketikan itu kita kalau lihat baut langsung di lepas aja kita ganti bisa kebuka ya misalnya casingnya yang percaya maksudnya dudukannya nah dibawah DVD disini juga ada baut ya ini enggak kelihatan tadi oh itu benar itu itu yang masalah itu yang bikin oke mungkin udah semua ya ini tadi di DVD sini ya tadi saya buka kita lihat lagi kemudian kita buka nah dibawah DVD sini juga ada baut ya ini enggak kelihatan tadi kita lepas juga oke mungkin udah semua ya saya sisakan cuma yang di bagian sini engsel kemudian kita buka seperti ini nah kemudian kita balik laptopnya jadi mukanya harus di atas meja seperti ini ya nah pada posisi seperti ini baru kita lepas baut yang ada di engsel ini setelah itu kita balik nah pada posisi seperti ini baru kita lepas baut yang ada di engsel ini setelah itu kita balik lagi baru kita melepas bagian keyboard keyboard disini keyboardnya kita lepas jangan lupa soketnya juga dilepas jangan langsung ditarik nanti fleksiblenya bisa patah ya keyboard sudah terlepas dan di bawah sini kita melepas ini yang bagian tombol power atau frame nya ini ya nah itu ada satu baut di sebelah sini teman-teman nah ini yang saya enggak tahu nah di sebelah sini ini ini pocok oh itu ya ya oke bentar kita kembali dulu lagi ini ini dia ternyata tersembunyi nah gitu ya teman-teman kita sudah sangat terbiasa bongkar ya tapi kadang-kadang kita itu enggak apa sudah sudah buka ini sudah saya buka sudah terbuka pilih bawah ya nah itu harus dilepas dulu sudah mas terus menangkan lagi mas itu sudah nah sudah juga seperti ini ya kita terlepas baru kita geser ke atas nah seperti ini oh dorong ke atasnya seperti ini baru kita ambil ini baru kita ambil ke atas ya lantang kita ke atas oh masih ada nih ah emang mata tua ini nih masih ada nih eh tapi kayaknya enggak ini buat speaker oh ya teman-teman kita sama-sama belajar ini ya paling sulit memang ini bongkar ini bongkarnya yang sulit ini dia didorong didorong ke depan lebih gampang sekali didorongnya ada bau di belakang di belakang Oh iya itu bau yang DVD tadi itu bisa buka beda pengennya kecil halus ambil copy dulu teman-teman masih panjang videonya yang saya maus hidup-hidup dia masih potong-potong aja ini ya eh aku teman-teman ya dimaklumi ya matanya sudah ini kita set bisa yang tolong ke atas usai bambang banget ini ini beda deh kita lepas ini yang bagian tombol power atau frame nya ini ya Nah itu ada satu baut di sebelah sini di sebelah sini nih pojok kiri bawah ya itu harus dilepas dulu cara ngelepas frame nya untuk fleksibel tombol tombol power dan bluetooth ini harus dilepas juga dilepas dulu fleksibel nya seperti ini ya sudah terlepas baru kita geser ke atas nah seperti ini geser ke atas seperti ini baru kita ambil ini sudah berhasil terlepas dan selanjutnya melepas bagian speaker ini dia speaker banyak ya dan biasanya tersembunyi ini untuk DVD seharusnya buka DVD dia harus melepas baut yang ada di sini tapi tadi ini bautnya udah ngebel ya langsung saya lepas seperti ini kita lepas juga bagian atau ini apa namanya Wifi card ya Wifi card kita lepas ini dia Wifi card selanjutnya RAM nya juga dilepas cara melepas RAM itu di bagian kanan dan kiri itu ada penguncinya ya ini ini digeser ke kanan dan yang sebelah kiri digeser ke kiri otomatis RAM nya bisa dilepas seperti ini nah nanti untuk memasangnya lagi teman-teman masukkan posisi miring ke atas seperti ini ya dimasukkan sampai ke dalam baru kita baru kita tekan ke bawah ya biar dia terkunci antara kanan dan kirinya oke jadi jangan sampai teman-teman bisa melepas tapi nggak bisa masangnya lagi ya ini saya lepas dulu karena disini saya mau mau melakukan pembersihan total pada laptop ini ya jadi RAM nya sekalian saya lepas oke kita buka lagi perut yang lain supaya teman-teman kalau lihat gaut langsung dilepas aja nah seharusnya untuk bagian engsel yang disini ya pocok kanan atas dan pocok kanan bawah ini ini jangan dilepas dulu tapi di sebelah sini ternyata bautnya udah nggak ada ya mungkin engselnya udah pecah atau casing casingnya yang pecah ya maksudnya dudukannya nah dibawah dividis ini juga ada baut ya ini nggak kelihatan tadi kita lepas juga oke mungkin udah semua ya saya sisakan cuma yang di bagian sini engsel kemudian kita buka seperti ini nah kemudian kita balik laptopnya jadi bukanya harus di atas meja seperti ini ya nah pada posisi seperti ini baru kita lepas baut yang ada di engsel ini oke teman-teman lanjut lagi ya tadi video tadi itu kurang jelas ya saya tadi cari lagi video di YouTube dapat ternyata ini baut yang di sini nih yang di baterainnya perlu dibuka juga semua nah ini udah tadi itu baut yang tadi itu ngambung ke ini ini udah bisa dibuka nih ini kan nggak bisa keras jadi jangan cuma nonton satu video ya kalau mentok cari lagi yang lain udah ya ini bagaimana caranya kalau tadi kan dia buka LCD langsung ini bagaimana caranya saya nggak perlu nih buka LCD ini agaknya teman-teman rawan ya nah ini ini fleksibel ini bahan ini saya lihat dulu fleksibel yang pengaruh teman-teman ya teman-teman soalnya foto sekali ini semua berkerak kalau dipaksa mungkin nyala bisa tapi dipaksa nanti nggak lebih bahaya Oke udah siapa ya Oh ini speaker-nya dulu saya ingin telah tapi tak mencetiru nambah teranggukannya terima kasih terima kasih terbunya kotor sampai berkerak dia wih ini sampai ada besi di sini defense-nya ini bahaya nih ada yang lepas atau dari mana motor sekali kita ini harus buka yang selesai kalau belum dengar ini ini memang langsung ini saya nih ini apa top speed untuk terbang ini kerak semua enggak enggak ya karena lama kesimpen ini oh ini sudah selesai juga sudah oh sudah dole misalnya terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.